Lantaran membawa benda mencurigakan seorang pria mabuk di kota Palopo, Sulawesi Selatan, nekat menerobos blokade polisi untuk menyelamatkan diri. Polisi yang curiga langsung memankan pria tersebut saat digeledah polisi menemukan batu lonjong yang dibalut kain merah yang dipercaya sebagai jimat. Awalnya pria mabuk ini dicurigai membawa narkoba lantaran memperlihatkan gelagat aneh saat berupaya menerobos polisi yang sedang melakukan pengamanan. Polisi yang curiga langsung menghentikan motor yang digunakannya. Pria tersebut langsung digeledah. Bukan mendapatkan barang terlarang, polisi justru mendapatkan batu lonjong yang berupaya disembunyikan di dalam saku celananya. Batu yang dibalut kain merah ini sudah menemani dirinya sejak lima tahun lalu yang dipercaya dapat menyelamatkan pemiliknya dari berbagai masalah. Kita ambil lima, jadi ambil dari PT. PT siapa? Usai diintegrasi polisi, pria tersebut kemudian diminta untuk melanjutkan perjalanan. Meski tidak menggunakan helm, namun polisi hanya memberikan teguran keras kepada pelaku. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rumbang, AY News melaporkan.